Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Rechenen Mabas Tengati Dan pembacaan kartu tarat untuk Jodiak Sagittarius di bulan Maret 2021 Saya baca dulu kartunya Kita lihat kartu apa saja yang jatuh Dan kita akan membacakan hasilnya Dalam kepintaan maupun dalam keuangan Bentar Wah sudah jatuh nih Berapa kartunya Oke Di kartu pertama saya menurut ini ada Two of Swords Ya ada Two of Swords Bentar saya geser dulu ya kameranya Ada Two of Swords Yang kedua ada Behanid Yang ketiga ada Five of Swords Yang keempat ada King of Swords Yang kelima ada The High Priestess Yang keelam ada The Emperor Yang ke tujuh ada Night of Pentecost Jadi yang pertama yaitu di Two of Swords Sepertinya kalian sedang bingung ya Sagittarius Kalian bingung apa? Ada mungkin kalian sedang mencintai keputusan ya Tapi masih bisa kalian belum bisa menempuhkan silihan untuk memutuskan hal itu Apa yang menurut kalian baik di sifat kalian yang kalian rasa betul baik untuk kalian berpilih Maka ikuti insting kalian ya Kemudian disini Mungkin kalian dimanfaatkan oleh seseorang ya Oleh sebab itu kalian harus tegas ya Ada sedikit masalah yang membuat kalian marah ya Mungkin ada yang menyembunyikan sesuatu dari kalian Dan akhirnya kalian memilih untuk mengikuti dari kalian sendiri Karena ini memilih baik mengikuti insting kalian dan memilih untuk berbahagia ya Membahagiakan diri sendiri Dari pada pusingkan dengan hal lainnya Jadi untuk yang berahal persintaannya Mungkin kalian lihat disini Kalian sedang ada dua pilihan ya Atau kalau ini di pasangan anda Berarti pasangan kalian itu sedang memiliki dua pilihan juga ya Dan Kalian juga bingung ya Mau memilih yang mana gitu ya Jadi dia sedang berancang-ancang menambil keputusan Dan kalian sedang berik ya sementara ya Mungkin disini Tidak ada yang mau mengalah Tidak ada yang mau mengalah Sama-sama mau mengikuti Sama-sama keras kepala gitu ya Sama-sama tidak mau mengalah Kalian maunya gini ya Dia maunya gitu ya Kalau enggak Emang enggak cucuk yaudah Ya kan Mungkin ada rahasia di antar kalian Kalian perlu beristirahasi mentah ya Break dulu ya Untungan berputusan itu tidak mudah ya Apalagi kalau kalian sudah lama Menjalan dukungan Maka disini kalian perlu break ya Meditasi ya Healing ya Kalian Menarik diri dulu Ya Untuk mempercayai situasi Ya Memikirkan berbagai efek Jika kalian memilih salah satu dari Keinginan kalian Maka kalian perlu mempercayai Dampaknya Kira-kira nanti Kalau saya pilih ini Gimana nantinya ya Ya Saya melihat Kalian disini lebih ingin mengikuti Sini kalian sendiri Kalian ingin Mungkin karena Kalian sama-sama Kalian berdiri dengan alias ya Disini saya melihat ada Yang berdiri dengan Zuliaq alias Ya Jadi Jadi Mungkin pasangan kalian bisa lihat terus Dia Sedikit Keras ya Mengatur kalian Sehingga kalian disini Akhirnya Ragu Ya Kalian sudah mencoba untuk mengikuti Tapi Akhirnya kalian sendiri yang Kewalahan mungkin ya Dan mungkin kalian Menjadi untuk Menyenangkan diri sendiri Ya Mengikuti Apa yang kalian mau dulu ya Kalian ingin untuk sendiri Menikmati kesendirian kalian Daripada harus Pusing dengan pasangan ya Yang Selalu ada masalah Dan tidak ada masalah Ya Kemudian disini Lalu saya ceritakan aku lagi Apa yang nyebab masalah kalian Apakah Pasang kalian ini marah-marah Atau nyebab Tidak terlalu sederhana Jadi Kalian ini Karena ada orang ketika atau Dari karakter salingnya Mungkin tidak saling cocok Kalau disini Sebetulnya Pasangan kalian inginkan Sesuatu yang lebih baik dari kalian Ya Dia inginkan kalian itu Mengikuti kemauannya dia Nah Disini Mungkin Dia tidak Dia mungkin membandingkan kalian dengan Pasangannya Dengan selalu Ya Atau orang lain yang mungkin lihat Mereka lebih baik Ya Yang membandingkan disini Yang membuat kalian akhirnya Menarik diri Kalian Selain kalian tinggung Kalian merasa Sepertinya umumannya ini Tidak ada Fan-fan nya gitu Kemudian disini Ada 4 of 4 Akhirnya kalian Ke Harus memilih Harap kalian ini Sangat punya pesan kalian Ya Kalian berharap Semua ini tetap Baik Ya Nah disini Kalian perlu beli dulu Ya Relaksasi diru-diri dulu ya Hmm Saya melihat disini Ada yang Merasa Selain gelau Bingung Sakit hati juga ada ya Hmm Kalian saya melihatnya Hanya membandingkan aja Sama Kalian menjadi sesuai dengan Apa yang diinginkan Gitu Sagitarius Alham Alham Kalian sedari Kalian pun menginginkan Yang sama Seperti yang diinginkan Nah Jadi Sebenernya Tidak ada orang yang ketiga Kalian sama-sama Keras Sama-sama menginginkan Yang lebih baik Yang lebih Nah inilah yang membuat kalian Selalu berdentangan Ya Saya cari kartu HP Saya cari kartu bantuan lagi Hmm Disini Kan ada masalah Ya kalian akhirnya Menarik diri Namun disini Kalian sama-sama merasa kesetiaan Dan Akhirnya menyadari bahwa Ternyata Dibali karakter yang keras Ternyata dia ada baiknya Ya Dia ada Dia berarti buat saya Mungkin disini Kalian baru saling terbuka Ya Mungkin kalian tidak jujur Tidak saling terbuka Tidak saling terbuka Tidak terbuka Mungkin kalian kurang saling turhat Itu ya Kurang terbuka kalian Maksudnya Bercaraan baik-baik gitu Saya minta buka saling gitu Apa sih maunya penuh Masih Saya harus gimana Gitu Coba tanya dia Manting dia Supaya dia nanya Tidak 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 Jangan sampai Apa yang kalian pilih ini Justru merugikan kalian Karena pelajar dari masa lalu Kalian pernah merugi ya Karena terlalu cepat menambil keputusan Untuk Menggunakan modal kalian Untuk sebuah bisnis Di sampingan Akhirnya kalian Bina dimanfaatan Atau merugi Dalam keuangan kalian Jadi Sebaiknya Kalian bisa Kalau kalian ingin mendapatkan keuangan Penghasilan mimpi Tergantung dari Cara kalian Memanage keuangan kalian Dan Bagaimana cara kalian bisa Menerima Satu tawaran bisnis itu Dengan Bijak ya Supaya Jangan sampai kalian salah Memilih Atau Kalian ingin memilih Pekerjaan lain ya Sebaiknya Kalian cek dulu ya Cari tahu dulu Apakah benar Karena Kadang-kadang memang Ada perbedaan Penghasilan Tetapi disana ada Perbedaan suasana pula Karena Kita kan Berhadapan dengan Orang-orang baru Nyaman kan disana Memang sih Untuk Kemajuan karir Kita perlu Harus bisa menghadapi tantangan Namun disini Kalian perlu berhati-hati ya Pelajari dulu ya Pokoknya Kalian harus Mencari tahu dulu Apakah disana Benar-benar Kalian benar-benar Bisa nggak Melepaskan pekerjaan yang ini Disini Untuk Menerima pekerjaan baru itu Apakah kalian sudah siap Menghadapi tantangan-tantangan yang ada disana Dan Apakah gajinya memang sesuai Dengan Apa yang kalian inginkan itu Sepertinya lebih daripada Yang sekarang Jangan lupa bersyukur ya Ya Karena Sementara disini ada tanggung jawab Ada yang punya tanggung jawab Terhadap keluarga Kalian punya tanggungannya Dalam keluarga Jadi Kalian perlu berhati-hati ya Karena apapun yang kalian lakukan Efeknya juga Nanti di kalian sendiri ya Jadi Ikuti insting kalian ya Kalau memang Bisnis yang ditawarkan itu nggak kabus Ya Kalian merasa ragu Ya udah Jangan dulu ya Sesuaikan dengan kondisi kalian saat ini Yang satu lagi Ya Mungkin kalian perlu refreshing Perlu memanjakan diri Ya Hasil yang kalian dapatkan Sekarang itu Kalian perlu mencukuri ya Sekali-sekali bolehlah Memanjakan diri Menikmati hasil Namun Sebisa mungkin kalian jangan terlalu tergiur dengan Benda-benda yang membeli sesuatu yang Akhirnya hanya menjadi pajangan doang ya Yang nggak bermanfaat ya Karena itu bisa menyitas sedikit demi sedikit Keuangan anda sehingga Apa yang perlu dibeli Apa yang penting untuk keluarga kalian Tidak bisa tercukupi Karena pengeluaran kalian yang Sia-sia ini Yang Tidak terlalu bermanfaat ya Oke Oke Sampai disini dulu pembacaan Untuk saya Jadi saya Dikarius Bulan Maret 2021 Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh